Intro Halo Sobat Kuliner, bertemu lagi dengan saya, Seth Yuda dari Majapahit Purism Academy Hari ini kita akan membuat aneka bakwan babi Pertama kita akan membuat bakwan babi halus Di antaranya kita butuhkan adalah Yang pertama adalah daging babi bagian pa Karena dia puri untuk rasa Lalu kita butuhkan tepung tapioca Oke, pertama-tama kita akan blender untuk daging babi ini di blender industri Oke, langkah pertama kita masukkan daging babi Kita masukkan daging babi, lalu kita tambahkan ais batu Untuk memperlancar proses penggilingan Kita akan giling dengan blender industri Oke, lalu kita tambahkan bumbu, ya di sini Kita tambahkan garam Untuk menyedapkan rasa Dan juga kita tambahkan fetsip Penyedap khusus ini Dimaksudkan untuk menambah citarasa Dari bakwan ini sendiri Lalu kita tambahkan sedikit minyak babi Untuk melembutkan teksturnya Dan memberikan aroma tersendiri Blender Kita blender hingga dia memiliki teksturnya halus Dan juga tidak ada terat-terat lagi Sehingga menciptakan tekstur yang oke Ketika nanti kita akan proses Ya, oke Ya, sampai halus seperti ini Ya, bisa dilihat di sini Oke, setelah halus seperti ini Bisa kita angkat ya Ya, oke Kita blender hingga halus seperti ini ya Dengan tekstur yang lembut seperti ini Oke, setelah ini akan kita pisahkan Menjadi agoda dan bakso kasar Dan juga kita cetak ya Ya, lalu kita cetak seperti biasa ya Kita seperti membuat bakso biasa Untuk bakwan ini hampir sama prosesnya Ya, kita bulatkan seperti ini ya Seperti ini ya Oke Kita bentuk satu persatu Oke Kita bentuk hingga adonan habis ya Dan kita tunggu dia hingga matang Dan Matang hingga meresap ke dalam ya Ya, oke Sekarang kita akan membuat bakwan kasar Untuk bahan-bahannya yang kita butuhkan adalah Adonan bakwan halus yang sudah kita sisikan tadi Ya, lalu kita butuhkan telur Ya, lalu kita butuhkan tepung tapioca Di sini Ya, oke Langkah awal yang kita lakukan adalah Mencampur adonan bakwan halus Ya, dengan adonan daging kasar Ya, seperti ini Ya, kita campurkan Oke Oke, seperti ini Ya Oke, setelah tercampur rata seperti ini Lalu kita akan cetak Ya Seperti bakwan halus tadi Ya Oke ya Ya Oke Seperti ini Oke, kita cetak Terakhir Lalu sisa adonannya ini Akan kita gunakan untuk membuat Kekian Ya Lalu Siomai dan juga Yong Tahu Ya Oke, kita sisikan Di sini Oke Selanjutnya kita akan membuat Aneka Siomai, Yong Tahu dan Kekian Jangan kemana-mana Tetap di Majapahit Untuk Risa Masa Ya Oke Kali ini kita akan membuat Siomai Tahu Bakso dan juga Kekian Ya, pertama yang kita lakukan adalah Kita blender untuk Jaging tengirinya Oke, setelah dia cukup Halus Kita masukkan Adonan Bakso kasar yang sudah kita Isikan tadi Ya Oke Seperti ini Lalu kita tambahkan putih telur Ya Untuk pengikat Oke Lalu kita bumbui Kita bumbui dengan gula Lalu Menyedap rasa Kita blender Jadi satu Oke Seperti ini Ya Setelah tercampur rata Kita tambahkan daun bawang Untuk sekedar Bercampur saja Ini Ya Oke Kukup Setelah tercampur seperti ini Kita angkat Kita angkat Adonannya Ya Oke Setelah itu kita cetak Untuk Ditahu Ya Kita cetak semua Ditahu yang sudah kita siapkan Seperti ini Setelah ini kita akan membentuk Untuk Siomai Ya Oke Oke Untuk tahu selesai Sekarang kita akan membentuk Siomai Dengan adonan yang sama Kita ambil Adonannya untuk sebagai pelekat Di sisi samping-samping Seperti ini Oke Setelah itu kita corong bagian tengah Dan kita lekatkan Ya Kita berikan lem Ini Dan kita lekatkan Oke Seperti ini Ya Kita kukus juga Oke Terlebih dahulu Lalu kita akan membuat Kekian Ya Kita ratakan tipis Kita gulung ke dalam Seperti ini Ya Kita gulung dia Oke Ya oke Kita letakkan seperti ini Dan kita Kukus dia kurang lebih Dengan waktu 15 menit Ya oke Mulai dari tadi Baku halus Baku bawang kasar Hingga Siomai Dan kekian Sudah selesai Sesaat lagi kita akan Mencoba memplacing dia Hingga cantik Dan kemana-mana Tetap di majapahit Terus sama Ya oke Ini dia tadi Hasil dari Baku halus Ya Lalu baku kasar Lalu tadi kita buat Wanton Lalu siomai Lalu ada tahu Dan juga ini Dan juga ini nanti Kekian Ya ini dia Bakuan babi Komplet Oke Bagi Anda yang berminat Untuk belajar Bakuan babi Komplet Dan mendapatkan DVD tutorialnya Langsung saja Bergabung bersama kami Di Tristar Culinary Institute Di Jalan Raya Jemursari 244 Surabaya Alamatnya di bawah ini Dan juga nomor telponnya Oke Sampai jumpa lagi Di DVD tutorial lainnya Salam kuliner Sampai jumpa lagi Majapahit Majapahit